Intro Oke Oke, Sumpah Wirawiriwara, kita seperti biasa edisi makanan legend ini kita masih di Pasar Lor, Pasar Utara Sragen, yuk kita ikuti, kita katanya ada makanan legendaris yang ada di sini, yuk ikuti saya. Ini yang paling lari segini ya Pak, macamnya ya Pak? Iya, kacang ya ini semua. Sejak tahun pintar Pak? Sudah lama ya? Sudah hampir 50 tahun ya Pak ya? Tahunnya pasti berapa gitu. Kalau yang lari semua lari anak, ada kase sendiri, ayam. Sama ayamnya juga ya Pak? Iya. Ayam setunggal ya Pak? Iya. Kalau ini bebas Pak belinya Pak? Iya. Bebas ini? 5.000. Oh iya, 5.000 campur ya Pak ya? Iya, kalau yang utuhan misalnya, ngesaknya 1 kilo, itu bisa. Oh encik. Kalau biasanya kan kalau orang punya wajar itu. Oh pesenan gitu Pak ya? Pesenan dong. Ada yang 3 kilo, 4 kilo, ada yang 6 kilo, ada yang juga ada yang 10. Ini gimana? Campur Pak, 5.000 aja ya Pak? Oke. Generasi ke berapa? Oh. Anu, bu saya, nanti teruskan bu saya. Oh gitu, buka cabang yang lainnya mungkin Pak? Enggak. Buat teman di saya aja? Oh siap, 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 siap. Buka dari jam berapa jam berapa? Buka jam 7, nanti sampai jam 15.30. 15.30. Oke, Sobat Mirawiri, tadi karena memang di tempatnya Mbak Raja itu tidak bisa kita buat makan di tempat, maka dari itu karena kita sudah tidak sabar, kita icipin di emperan pasar lor. Oke, kita akan coba dulu yang pertama. Ini yang pertama tadi, bacemnya. Wow, ini. Oke, tampilannya teman-teman semuanya. Tampilannya bacem ya, ini bacemnya. Jadi memang ciri khasnya bacem itu warnanya itu gelap. Warnanya gelap itu karena memang ada gula. Gula merahnya ya. Terus ada serundengnya. Ada serundengnya, ada tahu sama tempenya. Gula merahnya. Oke ya. Nah, kita akan coba karena ini sudah 50 tahunan, sudah sangat-sangat terkenal Mbak Raja Kini, kita akan coba. Ini yang menggirukan sekali ya warnanya. Ini bacemnya kita cambai serundeng, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke. Memang benar ternyata. Makanan legendaris itu sangat-sangat luar biasa, enak. Jadi khas banget. Masih pun terlihat gelap. Tapi tidak terlalu manis. Masihnya pas. Aromanya juga nikmat sekali. Jangan tempe. 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 Sekarang kita coba tahu. Biasanya beberapa makanan itu kalau seandainya tahu itu kadang kurang merasap sampai dalam. Coba kita cek. Bacemnya gimbah raja ini apakah sampai dalam. Coba kita coba tahu. Tidak mencukupkan. Sudah terlalu marah. Ini memakan. 5 kali. Terus tadi yang ini Apa tadi jenang kalau tidak salah Eh wajik Terus ada Rasian Segini Cuma 5 ribu Tadi sebanyak ini tadi bacemnya itu Cuma 10 ribu Nah ini 5 ribu teman-teman Nah bisa dilihat ya Ini wajik ya Jadi dari ketan Ini benar-benar khas Jawa banget Terus ini kerasian Terus ini ada jadah Sebanyak ini cuma 5 ribu Kita akan coba ya Oke ini yang pertama Kerasian enak Tidak meskipun Tampilannya agak keras Tapi ternyata kalau dipin Tidak keras Oke Nah ini Ini Jadah Jadah itu mungkin Sekarang Tidak banyak Yang membuatnya Jadah karena beberapa saya lihat Di makan-makan tradisional itu Jadah sudah mulai Jarang yang membuatnya Ternyata di tempatnya Mbak Raji ini masih Ada jadah ini Enak 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 kalau jadahnya enak banget ini Ini kalau seandainya memang Ada yang suka dibakar Cocok juga dibakar Terus ini wajir Ini ketan Ini biasanya juga cenderung manis ini Enak banget ini Katanya enak keras Katanya enak keras Masih juga pas Ini juga recommended Untuk teman-teman coba Ini Tempatnya Mbak Raji Sepertinya Masyarakat saya kan Sudah tidak Asing lagi ya Dengan Mbak Raji Jadi buat Mungkin teman-teman Sobat Lagi semua yang Di luar kota Yang saat ini mungkin Sudah merantut Di Sragen Sebagai pengingat saja Bahwa di Sragen itu Ada keren yang nikmat Tempatnya Mbak Raji Oke Ini sudah makanan-makanan Yang semi Semi berat Nah ternyata Ini yang khas juga Ternyata salah satu Yang menjadi bestsellernya Tempatnya Mbak Raji Itu adalah Ayamnya Sayangnya enggak ada nasinya Ini harusnya pakai nasi Tapi enggak apa-apa Kita coba Kita coba Ini enggak ada sendoknya juga ya Oke enggak ada sendoknya ya Tara Mau lihat tampilannya Teman-teman Wow Kita lihat ya Tampilannya Aromanya nikmat sekali Kita akan coba ya Kita akan Maaf ini karena Tidak ada nasinya Tidak ada sendoknya Saat ini Karena posisi di pinggir jalan Kita akan coba dulu Oke kita akan coba Sebenarnya Wah Sangat-sangat merasal teman-teman Pantas ya Kuahnya segelap ini Bisa jadi ini Pemasakannya itu lama Sehingga benar tulangnya Terasa Bungunya Wow Oke ya Oke teman-teman Ini karena posisinya Buat lauk ya Kalau seandainya ini Dimakan langsung kurang Kalau enggak ada nasinya Kurang lah Tapi jangan pasti Rasanya enak banget Benar-benar aroma Apa ya Rasa-rasa medoknya itu Sangat rasa sekali Teman-teman bisalah Buat sebagai pengingat teman-teman Ketika nanti main keserakian Jangan lupa Mampir di tempatnya Mbak Rajak Di pasar Pasar Utara Pasar Lor Yang sepertinya Oke Saya akan coba Kita akan coba Kuliner yang lainnya Yang pasti ini tempatnya Mbak Rajak Sangat recommended Untuk teman-teman Bisa datang ke sini Menikmati kuliner seragen Salah satu Kuliner legendaris Yang ada di seragen Oke kita lanjut ke sana Sampai jumpa 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 Sampai jumpa